Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sintirun Ya tentunya tetap kami selalu berharapnya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya dan Langsung kita belakang berita dimana Inilah presiden pilihan daripada Abdul Somad Ternyata bukan Pak Jokowi Ataupun juga Pak Prabowo Lalu siapakah pilihan daripada Ustadz Abdul Somad Kita langsung menuju ke sumber berita Tribun Demedan Nah Tribun Demedan mengabarkan Abdul Somad siap dukung satu sosok maju di Pilpres 2019 Bukan Prabowo dan Jokowi Waduh-waduh siapa dong Ya setahun lagi Indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden Coba calon-calon baik presiden maupun wakil presiden sudah bermunculan ya Pilihan-pilihan Indonesia Jokowi dikadang-kadang oleh Akan kembali maju pada pencalonan presiden 2019 Begitu juga dengan Prabowo Subianto Partai Gerita mengaku siap mengusung amatan danjen komposisi itu Untuk mengikuti Pilpres 2019 Setelah mengejutkan tiba-tiba muncul satu nama lain Bukan sebarang orang yang mendukung tokoh satu ini Ustadz Abdul Somad menjadi pendukungnya untuk maju menjadi calon presiden Tokoh tersebut adalah teman Ustadz Somad Mereka sama-sama lulusan daripada Al-Azhar Mesir Dialah TGH Mohamad Zainul Macendi Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB Ya dukungan Abdul Somad terhadap Tuan Guru Bajang Terungkap saat asara Kongko Kekeluargaan Keorganisasian dan Kebangsaan Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia Ustadz Abdul Somad menyatakan siap mendukung Tuan Guru Bajang Pada Pilpres berdatang di hadapan para lulusan Universitas Al-Azhar Ustadz Abdul Somad mengatakan sering diudang masyarakat ke NTB Saya sampaikan ke masyarakat NTB Saya tak perlu datang ke NTB karena suara 6 juta itu sudah di tangan Kita perlu kita datang itu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah Di sana ada 60 juta suara Jadi kantong-kantong suara kita ini kita rebut untuk menuju Demikian kata Abdul Somad yang langsung disambut tepuk tangan peserta Saya berjanji Tuan Guru saya datang ke NTB Namun jadwal saya 2018 sampai hari H mencapai 2019 Saya akan disampaikan di mana-mana posisi Di mana Tuan Guru yang bisa datang Kita juga mau ke situ Misalnya kebetulan jadwal saya di bulan ini di Ambon Tuan Guru bisa saya hadir Tuan Guru bisa hadir Saya langsung saja syukur-syukur pada hari itu Nomor sudah dapat di tangan Apa harus begini-begini Kata Ustadz Abdul Somad Yang langsung disambut tepuk tangan Dengan luapan kegembiraan para peserta Coba kawan-kawan bayangkan Kita ini pulang ke tanah air bisa dikelompokkan Pertama akademisi di kampus Yang di kampus paling tidak 1 semester menguasai 10 lokal Itu sudah berapa suara Kedua kelompok sofa marfa Satu bulan ada 7 keberangkatan Itu berapa yang bisa kita masukkan lewat manasik Ketiga adalah lewat pegawai Semua Al-Quran yang dicetak melalui mereka Link-link ini kita hidupkan kembali Kata Abdul Somad Tuhan Guru Bajang pun menangkapi apa yang disampaikan Abdul Somad Apa yang terucap itu adalah suara hati dan harapan Karena itu menyangkut saya dan besar sekali khusnudzon Dan yang menyampaikan itu tidak lebih dari saya Saya menyampaikan jajakumohairon kashiron Karena setelah beristighfar pada Allah SWT Demikian ujarnya Lalu apa pelaksanaan daripada Ustaz Abdul Somad Mendukung Tuhan Guru Bajang sebagai celana perjalan Republik Indonesia Selain sama-sama kulusan Universitas Al-Azhar Mesir Ada hal lain yang dimata Ustaz Abdul Somad Kenapa Tuhan Guru Bajang bisa menjadi pemimpin di negeri ini Ustaz Abdul Somad adalah di kelas Tuhan Guru Bajang Di Universitas Al-Azhar Mesir Oh begitu tuh Kakak kelasnya mas bro Mbak bro Berikut penuturan pada Ustaz Abdul Somad tentang Guru Bajang Ada orang hafal Al-Quran Ada orang hafal Al-Quran Tapi tidak azari lulusan Al-Azhar Ada lulusan Al-Azhar Tapi tidak hafal Al-Quran Ada hafal Al-Quran Dudus Al-Azhar Tapi tidak sampai dokter Ada doktor hafal Al-Quran Tapi tidak Al-Azhar Ada doktor hafal Al-Quran Lulus Al-Azhar Tapi hanya sampai ke level akademisi saja Tidak punya darah politik Maka ada satu kesempurnaan Kesempurnaan milik Allah Kata orang Betul Tapi ada orang-orang yang diberikan oleh Osman Maha Ta'ala Selebih daripada yang lain Sama seperti jari kita ini Ada yang pendek Ada yang panjang Wajah juga begitu Ada yang ganteng Ada yang cantik Ada yang putih Ada yang hitam Kemampuan akal juga begitu Ada IQ yang sangat tinggi Ada IQ yang sangat rendah Tapi ini mahluk luar biasa Diberikan Allah Dokter Al-Azhar Hafal Al-Quran Dan sekemudian Punya darah politik luar biasa Siapa dia? Kita Mengenalnya Tuhan Guru Bajang Kita goyang lagi bro Bukan munji-munji Tapi menceritakan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu apa hubungan kami Dengan mahluk unik Ciptaan Allah ini? Sebagai adik kelas Satu almameter Kami amat sangat Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan menurut Ustaz Al-Ustaz Imam Ahmad bin Hambal Mengatakan Seandainya kita punya Satu saja doa Mustajab Maka pastilah kita Akan meminta Pemimpin adil Kenapa demikian? Kalau kita Minta istri solehah Maka kita Anak kita saja Yang mendapatkan Syakhinah Mabada Warahmah Kalau kita Mendapatkan Anak soleh Kita saja Yang senang Kalau kita Memiliki pemimpin Yang adil Maka Insya Allah Seluruh negeri Yang dibawa kekuasanya Ikut merasakannya Betul? Di bidang ekonomi Balang tidak saat ini Ada dua bank Pembangunan daerah Yang lolos Konversi jadi Di bank syariah Satu adalah Aceh dan NTB Itu adalah Hasil Perjuangan Umat islam Dan political will Umat disadarkan Dari bawah Lewat Kutbah Jumat Semainer Luka karya Tidak cukup Hanya itu Umat Jukarone Ikat dari atas Dengan kekuasaan Ya sebagai Gubernur NTB Dua periode Tuan Guru Bajang Memang memiliki Prestasi menerang Tuan Guru Bajang Pernah menerima Lencana Kesatria Bakti Wisada Arutala Yang merupakan Penghargaan Atas jasa-jasanya Dalam pembangunan Bidang kesehatan Penghargaan tersebut Diserahkan Pilihan SBY Kepada Gubernur NTB HMZ Newt Masnih Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional Di Jakarta Tahun 2009 Penghargaan tersebut Diberikan kepada Guru NTP Karena didilai Memiliki Gubernur NTB Karena memiliki Komitmen tinggi Terhadap Kembangunan Bidang kesehatan Di daerahnya Yang ditunjukkan Dengan program Revitalisasi Buksa Kesehatan Masyarakat Dan jamin kesehatan Bagi masyarakat Yang miskin Di luar Jamin kesehatan Masyarakat Jam Kesemas Di ujung pengajung Tahun 2010 Provinsi NTP Banjir prestasi Pembangunan Oleh kebab itu Lagi-lagi NTB TGH Gubernur NTB TGH Tuhan Guru Bajang MZ Merima penghargaan The Best Providence Tourism Dengan pendukungan NTP Sebagai provinsi Pengembang Pariwisata Terbaik Versi Metro TV Aduh Bagaimana Pak Ulsat Bagaimana Kalau Kok malah Dukungnya Tuhan Guru Bajang Padahal Pak Bawa itu Ambisi Yang dikabarkan Dari detik Yang dulu Mengatakan Prabowo Kalau dibilang Saya ambisi Jadi Kenapa Tidak Kita langsung Baca saja Bahwa Prabowo Sembilan Berikan Bidatu Dalam Konferensi Nasional Setul Bagul Prabowo Menyinggung Mengenai Orang-orang Yang menyebut Dini Berhabisi Jadi Presiden Ya Setelah Konferensi Terlebih Gelar Pada Rabu 18 Ok Ok 2017 Kemarin Serah tertutup Namun Aku resmi Keren Membukasikan Asalah Lengkap Dengan Bidatu Prabowo Prabowo Menyinggung Mengenai Selalu Sejumlah Hal Dalam Bidatunya Mulai Daripada Pesan Kepada Purnai Wirawan Sampai Anggapan Prabowo Maju Menjadi Presiden Kalau Sekarang Dibilang Prabowo Habisi Jadi Presiden Kenapa Tidak Itu Kata Prabowo Bagaimana Dikutup Dari Akun Facebook Berintra Bidatu Prabowo Sempat Terhenti Setelah Prabowo Presiden Di ruangan SECC Ya Prabowo Lantas Memberikan Isarat Agar Teriakan Itu Dihentikan Maksud Saya Ambisi Itu Adalah Baik Anak Muda Harus Ambisi Kalau Tidak Ambisi Kau Di rumah Saja Enggak Usah Selesaikan SMP Mau Jadi Apa Gitu Kata Prabowo Menyertakan Dengan Adanya Ambisi Maka Hidupan Suatu Negara Itu Akan Akan Dinamis Anak Anak Muda Harus Memiliki Ambisi Untuk Maju Ambisi Itu Perlu Negara Dinamis Butuhan Anak Muda Yang Punya Ambisi Kalau Anisani Tidak Punya Ambisi Kita Repot Kata Prabowo Menurut Prabowo Mereka Yang Miliki Ambisi Dan Keinginan Untuk Maju Dalam Bidang Politik Harus Dukung Namun Dia Juga Mengingatkan Kepada Para Pola Gerembantu Menciptakan Sistem Agar Para Selon Mimin Muda Tidak Perlu Merogoh Uang Banyak Untuk Dapat Berkis Di Mantuk Sistem Kader Muda Pemimpin Muda Tidak Perlu Mencari Uang Yang Sangat Banyak Saya Sedih Kalau Orang Maju Ditanya Kamu Punya Uang Berapa Bukan Ditanya Kamu Prestasinya Apa Gimana Si Pak Brawo Ini Kemarin Bilangnya Akhirnya Tidak Prestasi Masalah Tapi Yang Penting Punya Rp300 Miliar Aduh Gimana Prapone Rp300 Ya oke langsung saja kita bacakan komentar teman-teman semuanya Yang telah terjadi pada video-video terdahulu Dan lintang ini kita langsung menuju ke kolom komentar Ada siapa yang hadir oke Ada Rossi anakku oke Ya memang komentarnya mengenai ternyata terbongkar ya PKS juga demikian ya Meminta mahar Ya ada Rossi anakku sangat tentu yang ingin menikah Maharnya berlebihan langsung ditolak langsung Susah buat RS Terima kasih ya Rossi anakku Ada kluh tutupan Rossi anakku Mampir kome pak jeng-jeng Rossi ya Saya aku mau tanya Mau gabung ke WIANGGA kita Ada menurut Jumani juga BDS Kalau mau tak kasih nomornya ya Karena dia adalah minyak Saya gak mau biar kita tambah dekat rasa Persudahan haji yang uang kudus juga ada oke Bagi ada Rossi anakku Mau aja aja Tapi winder Seorang Sundai menjadi sebuah keluarga Dimana saja kan asik ya Ada wang kudus ya Rossi anakku Yang jengsai bahasa langsung ditolak tilu Ada Rossi anakku Wong kudus Belum menikmatu Udah budan madu Udah dicerai jadi perawan Sundi Hahaha Ada kluh tutupan Rossi anakku Minder apaan Saya kita bersaudara dan bersilat rahmi Kalau berjuang dan bisa bercanda ya Ada kluh tutupan Samir nanti kalian pakai bahasa jawab Orang mudeng Jajiming gem Mencet apa ya Hahaha Ada kluh tutupan Rossi anakku Jokowi lover saya Dimana mau gak Biar kita berbinekah Ada kluh tutupan Rossi anakku Mau kenapa gak Indonesia Lover ada haramah ya Laliang kera ini Hongkong hadir Wah kata Bocor bocor ya Bocor ya Oke dan misalnya Hampir lengkap Parti Saracan terbukti Komunitas pengguna Yang berhitung Di balik kebenaran agama ya Ada warno jirazim Abim pasada Sugeng siang mas Bim Ada abim pasada Warno jirazim Sugeng siang barah Selapas malam gak muncul Kemana ada warno jirazim Abim pasada Lagi enak Lagi gak enak Badan mahas G.S.I.Mai keren Ada kluh tutupan Bisa ada sugeng nginjing Eh siang dong Ganti Gak inget kalau Da siang Sugeng siang mas Berjalan demi Ke masa depannya Ada abim pasada Gluh tutupan Ada Gluh tutupan Warna Gluh tutupan Warno jirazim Nah Kain Apa Dari Kalo Patal Dawar Kapan Ya Saya Nek Wispin Nampin Nek Wispin Nanggih Saya Gih Ya Oke Ada Rosian Aku Bima Sada Yuk kita semua berdoa Semoga Karena kita aman Oke Ada Bima Sada Rosian Aku Betul Betul Yang Bagus Ada Wong Kudus Bima Sada BKS Parti Bajangan Yang Berlindung Di 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 Balai Agama Islam Kata Wong Kudus Oke Ada Bima Prasada Bungli Sebetulnya Mbak Devi Beraihkan Bersihkan Bungli Bersihkan Mahari Agar Menimbulkan Menimbulkan Korupsi Ayo Bongkar Agar Mudah Mencari Pekerja Menyeluruh Pekerja 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 Memang Minta Mahari Selama Ini Mereka Hanya Pake Topeng Agama Untuk Kepentingan Politik Saja Ada Murid Pasti Anda Muda Syukur Kalau Ente Sudah Sadar Pokoknya Gerita Pan PKS Dibuka Terlihat Aja Nanti Semua Akan Terbongkar Tunggu Saja Ada Lelis PKS Kana Sobat Wawo Sama Akum Pratada Ada Lena Kemros Agama Agama Ujung Nya Duit Juga Ada Beraktifitas Ada Warno 17 Pagi Kemana Aja Ternyata Gampangnya Habis Berkara Penampilan Ganti Baru Ada Wawo 17 Yang Saya Semoga Sesu Selamat Wawo 17 Amin Sayang Demikian Juga Dirimu Semoga Tepuk Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Boleh 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 Gak Ada Tidak 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 Menjaga Agama Terima Sementara Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati